Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita akan kembali berjemur dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Khusus anak siswa kelas 3 bersama Pak Hajir Nah anak-anak yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran ketiga Dengan subtema Allah Maha Pemberi Di tema yang lalu kita sudah belajar yang pertama yaitu Yakin bahwasannya Allah itu Maha Esa atau Allah itu ada satu Nah hari ini kita akan kembali belajar yaitu Allah Maha Pemberi Allah Maha Pemberi Asma'ul Husna'nya adalah Al-Wahhab Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Allah SWT memberikan karunia kepada semua makhluk yang dia kehendaki Allah memberi tanpa pemberi atau tanpa mengharap imbalan Ya Allah SWT tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya Pernahkah kita renungkan? Di lautan yang dalam ada banyak makanan yang bisa kita makan Di dalam perut bumi juga muncul aneka macam makanan Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan Itu semua bukti bahwa Allah SWT maha pemurah kepada seluruh hambanya Jadi di dalam lautan maupun yang ada di dalam perut bumi semua ada makanan Makanan itu bisa dipergunakan oleh manusia ataupun dipergunakan oleh hewan yang lainnya Artinya Allah Maha Pemberi kepada semua makhluknya Allah menyuruh agar semua hambanya saling menolong antara satu dengan yang lain Sebaiknya harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan Sebab hidup ini harus saling memberi pertolongan Apabila seseorang memperoleh rezeki secara berlebihan Ya maka hendaknya dia berbagi dengan orang yang mengalami kekurangan Pada hakikatnya rezeki yang melimpah yang mereka peroleh adalah pemberian Allah SWT Ya baik, anak-anak coba diperhatikan Di sini ada gambar anak-anak yang senang bersedekah Nah, sekarang bagaimana cara kita meyakini dan meneladani bahwa Allah Maha Pemberi Ya setelah kalian tadi menyimak bahwasannya Allah yang telah memberikan rezeki kepada semua makhluk Allah memberikan rezeki tanpa memandang orang itu beriman atau tidak Manusia ataupun hewan Maka kita sebagai seorang muslim bisa meneladani sifat asma'ul husna'nya Allah Al-Wahhab Yang pertama adalah dengan suka bersedekah Memberikan yang sedikit dari kita Tetapi mungkin itu sangat bermanfaat bagi orang lain Kemudian yang kedua Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas Tanpa mengharap imbalan Ya tanpa mengharapkan pujian Jadi ibaratnya kita bersedekah dengan tangan kanan Tangan kirinya tidak melihat Atau kita bersedekah dan tidak membicarakannya di kemudian hari Kemudian yang ketiga Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh Jadi ketika kita bersedekah Ya dengan niat Itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan sedekah kita memang karena panggilan hati nurani kita Peduli dengan orang lain Kemudian yang keempat Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain Sesuai dengan kemampuan Jika kita mampu berimpak bersedekah hanya seribu dalam sehari Maka lakukan Ya kita bisa bersedekah dengan membantu dengan tenaga Maka lakukan Jika kita bisa bersedekah dengan ilmu Maka berikan Tetapi kalau kita bisa bersedekah dengan harta Maka lakukan Ya jadi lakukan sesuatu Ya Semampu kita Sesuai dengan kemampuan kita Ya semoga Anak-anak bisa meneladani Sikap Atau sifat al-wahabnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara Bersedekah Ya karena sejatinya harta yang kita miliki Adalah juga milik orang lain Dan harta yang kita keluarkan Itulah sebenarnya harta kita Karena nanti Kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri Alhamdulillah Semoga pelajaran tadi Bisa Memberikan pemahaman kepada kita Dan kita bisa meneladani Sikap al-wahabnya Allah Dalam kehidupan kita Sehari-hari Cukup sekian Pada pembelajaran pada kali ini Bapak mohon maaf Jika ada khilaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak mohon maaf